Hai Assalamualaikum Halo semuanya jumpa lagi di channelnya Isma Jahira khusus untuk video ini aku akan bagikan tips untuk kalian semua yaitu cara merawat kecantikan wajah dengan menggunakan skincare yang menggunakan setiap harinya karena waktu pada video-video sebelumnya ada yang nanya juga tentang apa sih kak skincare yang bisa digunakan setiap harinya Oke maka pada video ini aku akan kasih tahu namun sebelum kalian melanjutkan nonton videonya jangan lupa ya support channelnya dulu dengan like subscribe dan juga share biar channel ini lebih maju lebih rame dan kalian juga tidak penting informasi kalau aku bikin video terbaru sebelum masuk tipsnya aku flashback dulu ya ke belakang jadi ini cuma cerita aja dan sering sama kalian jadi waktu aku masih remaja kira-kira waktu SMP SMA ya jadi belum tahu ataupun mengenal sama sekali yang namanya skin care ataupun perawatan ya jadi dulu itu cuma kayak pakai bedakan atau enggak pakai haslin kemudian pakai bedakan juga yang murah itu tahu gak sih kalian pakai pedak pipa yang tabur gitu aku pakai bedak pipa yang nomor 4 itu harganya kira-kira berapa ya dulu mungkin 1000 rupiah atau 2000 ya lupa lagi jadi pas SMA aku cuma pakai bedak itu aja sih nggak pakai apapun cuma makin kesini kayak lebih memperhatikan aja lebih aware karena wajah soalnya kan makin kita bertambah usia makin banyak masalah pada kulit wajah terutama itu itu adalah plek-plek hitam dan bintik hitam apalagi setelah aku mengenal yang namanya YouTube karena kan setiap harinya aku suka ngasih tips tip buat kalian misalkan kayak daya masker ataupun masker produk ya jadi seti secara tidak langsung kulit wajah aku dijadikan sebagai kerinci percobaan jadi kalau sebelum aku share ke kalian misalkan ada masker-masker bagus aku pasti coba dulu ke wajah aku nah baru kalau ada hasilnya dan bagus pasti aku selesai sekalian jadi secara tidak langsung mungkin gitu jadi kayak apa ya Sekarang itu mungkin lebih wajahnya lebih cerah dibandingkan dulu kalau dulu kusam sekarang cerah kemudian sekarang lebih mengenal yang skincare skincare walaupun sekarang aku mengenal yang nama skincare tapi sampai sekarang aku belum pernah nyobain yang namanya perawatan wajah yang mahal ataupun ke dokter kulit karena memang secara ekonomi belum apa ya belum mampu atau belum maksain juga jadi kayak ya udahlah sekarang lebih baik pakai skincare yang murah-murah aja tetapi dengan kualitas yang lumayan bagus Nah untuk kalian yang mau tahu apa aja sih aku gunakan setiap harinya atau skincare yang biasa aku gunakan untuk merawat kecantikan berat wajah aku maka dari itu tonton videonya sampai selesai gimana sebenarnya sih aku jarang banget yang namanya skincare skincare karena aku memang cuek banget sama perawatan wajah tapi sekarang lebih diseringin karena mungkin usia segini memang sekarang itu suka muncul yang namanya bintik-bintik hitam ataupun plek hitam di wajah jadi sekarang itu harus lebih aware lebih kehatian lagi sama wajah jadi aku sekarang mulai rutinin pakai kayak produk-produk yang membantu aku dalam merawat wajah Oke yang pertama biasa aku gunakan setiap hari misalkan kalau kita bangun tidur ya pasti sekarang aku sudah pakai yang namanya eh facial wash aku sekarang sukanya pakai facial wash dari ini Wardah yang mengandung aloe vera gel kenapa aku pakai karena mungkin kalian yang nonton video aku sebelumnya karena wajah aku memang suka keringetan pagi-pagi isu keringetan walaupun aku belum beraktifitas apapun itu enggak tahu kenapa cuma sekarang mungkin agak berkurang karena suka skin keran juga kemudian suka pakai masker-masker bahan alami jadi mungkin sekarang ada cuma mungkin mungkin berkurang sedikit-sedikit berkurang lah jadi aku pakai Wardah ini pakai Wardah jadi kalau ini buat pagi hari aja sih bahwa setelah bangun tidur baru aku pakai ini mungkin ini kalian yang belum tahu bisa dilihat ini kayak jah-jah lidah buaya jah-jah buaya ini kayak gini putih tapi ini tidak terlalu juga banyak musa ya jadi aku suka banget kayak pakai ini mungkin itu setelah itu biasanya aku suka pakai yang namanya serum serumnya aku nggak pakai yang mahal-mahal aku suka pakai yang ini kalau ini sih suka pakai setiap hari kalau segini itu aku bisa pakai dalam seminggu ini sudah habis ini aku pakai serum dari Wardah ini buat memutihkan kulit juga ini bagus Oke dari apa sih isinya ini putih eh bukan putih benih ya bening cuma kita tinggal tempelin aja ke warisan aja ke wajah seram rata kayak gini benih gitu ya sehabis itu karena aku sekarang enggak ada jarang beraktifitas keluar jalan keluar rumah jadi kayak nggak pakai bedak sih cuma kayak pakai apa sih kadang pakai cream cuma dulu tuh aku suka pakai yang namanya ini cream kelly karena ini kan selain populer ini murah dan juga bagus banget buat wajah kayak ya wajah itu lebih apa ya lebih cerah gitu jadi aku suka pakai ini untuk bentuknya sendiri atau bedaknya sendiri bisa dilihat ya ini warnanya agak kuning langsat ini ini kan banyak krim ya jadi tinggal dioles aja pada area wajah oleh saja sih secara merata pada wajah ini harum juga sih guys jadi harum oke ya oke jadi ini ini harganya berapa sih ya ini murah yang ini murah ini juga kan produk jadwal tapi emang kualitasnya nggak bisa didamakan lagi kemudian ini murah banget nih kalau nggak salah harganya 7500 kalau nggak salah Nah kalau habis pakai ini biasanya aku nggak pakai apapun jadi kalau siang setiap hari kayak gini aja nah karena kalau pakai kelly jadi pencucinya juga harus dari kelly aku suka pakai yang namanya kelly lemon shop jadi ini adalah kayak apa sih kayak perpaduan aja kalau habis pakai kelly jadi harus pakai pembersihnya kelly lemon shop untuk kelly lemon shop ini juga harganya murah banget saya ini harganya cuma 5000-an aja dan bisa dilihat dari isinya ini warnanya kuning-kuning apa ya punya warnanya kuning kemudian untuk pakai yang juga gak usah banyak-banyak kalian tinggal gunakan segini aja ini juga cukup kayak pakai air kemudian bilas pada area wajah jadi kalau pakai ini kayak wajah tuh lebih bersih aja kotoran lebih keangkat jadi buat aku kalau kalian habis pakai krim kelinya ya harus dipadukan dengan yang namanya kelly lemon shop ini sebenarnya menggunakan keli ini aku lumayan cukup lama kira-kira 2-3 tahunan lah ya pakai ini kayak apa sih setelah digunakan rutin setiap harinya jadi membantu wajah aku kayak lebih cerah gitu ya guys walaupun ini bukan krim pencerah tapi menurut aku kalau pakenya rutin emang ini membantu buat mencerahkan kulit wajah kemudian setelah adanya produk ini adanya prn lovely kayak apa sih kayak mungkin awalnya coba-coba awalnya coba-coba cuma kesini-kesini kayak bagus sih bagus cuma ini kan harganya murah juga ada yang bentuk kesehatan kayak gini jadi aku coba kayak lebih apa sih mungkin sekarang ini lebih pakai ini lebih seringan pakai kayak ini untuk kalian yang belum tahu krim pern lovely bisa dilihat nih bentuknya bukan bentuk sih isinya isinya putih kemudian kalau dioles juga nggak buat wajah apa sih putih-putih banget enggak cuma kayak apa sih kayak cerah aja kayak aku mau coba tunjukkan kalian dimana sih pern lovely ini kalau dibandingin ya kalau perbedaan dari memakai yang namanya Kelly dengan pern lovely itu kayak apa sih sih kalau pern lovely ini pern lovely ini lebih teksturnya lebih ringan nggak lengket kemudian apa ya hmm warnanya ini kan putih tapi enggak membuat wajah putih enggak cuma membuat wajah cerah jadi ini bagus banget dan juga harum karena ini juga kan langsung setelah pakai ini bisa kayak wajah itu itu langsung celah juga guys jadi kayak gitu ya kadang-kadang aku suka pakai ini jadi aku memang enggak tentu sih pakainya kadang-kadang ini cuma mungkin untuk keli sekarang udah di jarangnya jadi seringnya kepakai ini karena sih wajah aku sekarang sudah ada banyak bintik-bintik hitam jadi mungkin sekarang aku nyarinya krim yang buat menghilangkan pek hitam dan juga mencerahkannya jadi sekarang aku aku sudah nyoba yang namanya meko ini meko forrim ini krim siang malamnya ya kemudian ini juga tidak terlalu mahal jadi aku beli paket gini hampir 60ribuan enggak nyampe 100.000 sih cuma aku baru pakai seminggu nanti kalau misalkan ada perubahan di wajah aku ataupun ada hasilnya bagus nanti aku akan review pada video selanjutnya khusus untuk meko forrim ini jadi setelah aku pakai krim ataupun make up seharian untuk membersihkannya biasanya aku menggunakan mic cleanser ini aku menggunakan produk dari pipa karena ini lumayan murah juga ini murah dan apa ya ini banyak juga di warung-warung ini banyak karena aku juga sudah lama pakai ini kalau kalau membersihkan make up jangan lupa ya pakai kapasnya karena setelah ini bisa pakai kapas kemudian setelah membersihkan muka biasanya kadang-kadang sih aku pakai pesimis air mawar jadi kayak ngaliskan aja sih biar wajah lembab gitu kan setelah seharian pakai krim ataupun make up jadi pakai ini nah untuk malam harinya sebelum tidur kadang aku mengonsumsi ini guys vitamin E kadang-kadang konsumsi kalau enggak pun aku suka oleskan aja pada wajah jadi aku aja saat tumbuh tirinya kemudian oleskan minyaknya pada area wajah karena aku suka diamkan aja semalaman dan mungkin paginya baru aku bilas jadi sebenarnya sih selain aku menggunakan produk-produk pagi untuk skincare anak setiap hari aku juga suka pakai yang namanya ke masker alami yang aku racik sendiri jadi itu ya guys skincare-skincare yang aku gunakan untuk merawat kulit wajah aku tadi mulai dari bangun pagi sampai malam harinya Oke untuk kalian yang mau pakai silahkan tetapi kesuaikan aja skincare kalian dengan kubut wajah jadi tidak semua cocok menggunakan ini jadi kalau kalian kulitnya berjerawat jadi kalian lebih baik menggunakan produk untuk mengobati ataupun mencegah yang namanya jerawat jadi itu kesuaikan aja kalau untuk skincare dengan kulit dan juga kecocokan kalian terhadap produk tersebut tapi lebih bagusnya sih menurut aku kalau kalian rutin menggunakan skin care jangan lupakan yang namanya perawatan dari dalam misalnya apa tadi contohnya tadi adalah dengan mengonsumsi yang namanya kapsul vitamin E ataupun kalian kesehariannya mengonsumsi yang namanya makanan ataupun minuman yang kayak akan vitamin mineral dan yang dapat menyehatkan dan juga mempercanti kulit wajah mungkin itu ya saya itu ditambahkan dengan olahraga setiap harinya minimal 30 menit sehari itu juga bagus untuk menyehatkan dan mempercantik kulit wajah Oke mungkin itu tipsnya bagaimana cara merawat kulit wajah dan aku juga sudah kasih tahu kalian semua produk-produk apa yang menggunakan setiap harinya untuk merawat kulit wajah aku Oke mudah-mudahan itu semua bermanfaat kalian aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah support channelnya dan yang sudah nonton videonya sampai selesai jangan lupa yang sertakan juga komentar ataupun mau request tentang kecantikan ataupun kesehatan pada video ini dan nanti aku akan buatkan video untuk kalian mumpung aku lagi banyak di rumah dan lagi gak ada kerjaan juga jadi kalau untuk bulan Juni Juli mungkin aku sudah beraktifitas seperti biasa jadi gak gak rutin kayak gini setiap hari bikin video jadi mumpung aku lagi di rumah untuk kalian boleh request ataupun komentar pada video ini ataupun pada video-video yang lainnya mungkin itu aja videonya dan sampai ketemu pada video-video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax